Anda masih menyaksikan redaksi sore dan kali ini informasi masih soal perayaan tahun baru, tapi kali ini duka wisatawan yang tengah berlibur justru berujung maut. Iya nih Lia, satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua anak tewas setelah terpleset dan tenggelam di air terjun. Yang selamat adalah ibu dan dua anak kembarnya. Dua anak kembarnya, keluarga ini pemirsa sebelumnya berselfie atau bersuafoto sebelum jatuh ke air terjun. Tangis haru keluarga dan kerabat korban tak henti saat mengetahui kabar duka di pembuka tahun ini. Jasad ketiga wisatawan ini langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ketiga korban diketahui adalah ayah dan dua orang anaknya yang berumur 12 serta 10 tahun, warga desa Sumberingin, Tenggalek, Jawa Timur. Ketiganya ditemukan di dasar air terjun sedalam 3 meter. Sementara dalam tragedi ini, tiga orang selamat adalah sang ibu dan dua anak kembarnya yang berusia 2 tahun. Insiden maut ini terjadi berawal dari keluarga dengan empat anak ini ingin menghabiskan liburan tahun baru di air terjun Jurugwe di desa Melinjon, kecamatan Surut, Tenggalek, Selasa Siang. Enam orang anggota keluarga ini pun berselfie atau suafoto di bebatuan dekat air terjun. Sang ayah menggendong dua anak kembarnya. Saat melangkah, ia terpleset dan jatuh ke air terjun sedalam 3 meter. Istri korban bersama dua anak lainnya ikut menceburkan diri untuk membantu korban. Namun sayang, dua anak yang bermaksud menolong ini justru tenggelam. Terjadi kecelakaan. Korban tenggelam tiga orang. Kemudian yang selamat tiga orang. Semua itu satu keluarga. Tiga korban selamat langsung mendapat perawatan, sementara polisi memastikan peristiwa ini murni kecelakaan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ketiga korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan Selasa Petang. Yosibio Novianto, Trenggalek, Jawa Timur